Pertumbuhan Janin Terhambat Atau beberapa sumber juga menyatakan berdasarkan dari kurva pertumbuhan yang sudah disusun dari berbagai organisasi obsedri di seluruh dunia Kalau misalnya kaksiran berat janin di dalam rahim itu kurang dari 10 persentil untuk usia kehamilan yang pada saat itu Masih dibagi lagi menjadi beberapa kriteria Dikatakan BJT itu berat apabila taksiran berat janin untuk usia kameranya antara persentil ke-3 sampai di bawah persentil ke-5 Sedangkan yang sedang itu antara dari persentil ke-5 sampai dengan persentil ke-10 Sebetulnya insiden dari pertumbuhan janin terhambat itu tidak banyak ya hanya sekitar 3 persen sampai dengan 7 persen Dan ini berjalan dari dekande ke-dekande tidak ada perubahan Kemudian morbiditasnya itu meningkat 4 sampai 6 kali pada saat beri natal dibandingkan dengan janin yang memiliki taksiran berat janin yang normal Nah sekitar 22 persen neonatus yang dilahirkan dengan BJT ternyata juga disertai dengan kelainan kongenital Jadi tentu saja kita harus membedakan antara BJT dengan small for gestational age Atau kita kenal sebagai kecil masa kehamilan Kecil masa kehamilan itu adalah istilah yang kita peruntukkan bagi neonatus Jadi sudah akhir ya dengan berat badan di bawah persentil 10 persentil pada kurpa pertumbuhan untuk usia kehamilannya Dan sebagian besar dari bayi dengan KNK itu tidak menunjukkan adanya abnormalitas pada organ-organnya Berbeda dengan BJT Jadi BJT itu ada hambatan pertumbuhan yang menyiratkan suatu kondisi yang patologis Dari potensi pertumbuhan secara genetiknya Sebagai akibatnya janin dengan BJT akan menunjukkan adanya bukti gangguan pada organnya Yang bisa kita pelajari dengan menggunakan studi doplet yang hasilnya abnormal dan jumlah air ketuban yang berkurang Ini kita lihat adalah kurva pertumbuhan janin yang menjalankan kaksiran berat janin intrauterine Di sebelah kurva yang di sebelah kiri kita lihat bahwa yang disebut sebagai janin dengan BJT itu adalah Ambilan dia berada di bawah persentil ke-10 di jaris yang paling bawah Kalau pada saat itu pada kondisi Aterm Bayi itu kemudian dilahirkan berat badannya di bawah 10 persentil Kita sebut sebagai kecil masa kehamilan atau small program gestational age Ini perbedaan antara BJT dengan SGA ya Jadi pada BJT itu perinatal outcome-nya selalu buruk ya Selalu ada gangguan pada neonatus yang dilahirkan Sedangkan pada small forestational age itu hampir mirip dengan fetus yang normal Dengan neonatus yang normal ya Jadi tidak ada kelainan pada neonatus tersebut Sedangkan pada IGR untuk gangguan pertumbuhannya itu memang ada gangguan secara organik ya Jadi memang true ada gangguan sedangkan pada KMK itu memang secara konstitusional Fetus atau neonatus yang dilahirkan itu kecil Biasanya berasal dari ibu yang memang juga kecil Kita masih ingat kan ada diktu small baby for small mother Perbedaan yang lain pada studi dengan menggunakan doppler ultrasound Kita bisa mendapatkan adanya redistribusi hemodinamik pada bayi dengan BJT Sedangkan bayi dengan KMK tidak terlihat yang ada gangguan redistribusi hemodinamika Kemudian pada BJT kita lihat bahwa terdapat adaptasi abnormal terhadap lingkungan intrauterine Sedangkan pada bayi dengan KMK kita tidak terdapatkan Yang terakhir adalah perbedaannya pada BJT lebih beresiko untuk mengalami preeklampsia pada ibunya Sedangkan pada bayi dengan KMK Resiko mengalami preeklampsia pada ibu itu rendah Nah tentunya dalam mempelajari mengenai pertumbuhan janin Kita tidak boleh lupa pada pola pertumbuhan normal janin intrauterine Mungkin masih ingat ya ada 3 stadium pada pertumbuhan janin Yang pertama adalah stadium 1 kita sebut juga sebagai stadium hiperplasia Ini terjadinya pada usia kemilan 4 sampai 20 minggu Nah pada saat ini terjadi mitosis yang sangat cepat Sehingga sebagai anggibatnya akan terjadi peningkatan komposisi dari DNA Setelah 20 minggu maka akan masuk pada stadium 2 Yaitu di mana terjadi hiperplasia dan hipertropi pada sel-sel tubuh janin Stadium 2 ini berlangsung antara 20 minggu sampai 28 minggu Mitosis yang tadinya berjalan cepat menjadi menurun kecepatannya pada stadium ini Sebagai anggibatnya akan terjadi peningkatan ukuran sel Anggibat hipertropi Selanjutnya setelah 28 minggu sampai usia kemilan 40 minggu Masuk pada stadium 3 Di mana pada stadium 3 ini hipertropi menjadi yang dominan Akibatnya akan terjadi peningkatan ukuran sel dengan cepat Terjadi juga apumulasi lemak, otot, dan jaringan penyambung dengan cepat Nah kalau kita lihat dari stadium-cadum ini Maka 95% berat badan janin ini diperoleh pada saat 20 minggu terakhir usia gestasi PGT sendiri diklasifikasikan menjadi 3 Prinsiple yang ada 2 yaitu Symmetrical AGR atau AGR yang simetris Kemudian yang kedua adalah asimetris Tetapi ada perbanduan antara yang asimetris dan yang asimetris Sehingga kemudian klasifikansinya menjadi 3 macam Yang pertama adalah Symmetrical AGR Ini yang terjadi pada awal kemilan Dari usia kemilan 0 sampai 20 minggu Nah kalau kita lihat tadi pada stadium 1 pertumbuhan terjadi hiperplasia Pada yang simetrisal AGR, hiperplasia ini menjadi terganggu, menjadi tidak normal Penyebab paling sering adalah adanya kelihatan kromosu pada janin atau infeksi yang menyerang pada janin Kemudian kita loncat yang ketiga dulu ya Yang ketiga adalah asimetrisal AGR Ini terjadinya pada usia kemilan yang lebih lambat pada usia kemilan Aterm Yaitu 28 sampai 40 minggu Karena kita tadi lihat stadium 3 itu didominasi oleh hipertrofi Nah pada asimetrisal AGR yang terjadi adalah gangguan hipertrofi Sehingga pada kondisi-kondisi seperti ini disebabkan oleh insuficiency placenta Yang sering terjadi pada ibu yang mengalami hipertensi dalam kemilan Yang klasifikasi yang kedua Kita loncat ke tengah Itu adalah kombinasi antara yang asimetris dan yang asimetris Terjadinya antara 20 sampai 28 minggu Jadi ada kombinasi gangguan antara hipertrofi dari sel-sel fetus Ini bisa terjadi pada ibu yang mengalami kekurangan nutrisi Atau ibu yang kecanduan obat Atau ibu yang mengalami intoksikasi selama kehamilan Ini perbedaannya ya Perbedaan antara yang simetrikal dengan yang asimetris Yang asimetris selalu terjadi pada trimester 1 kehamilan Sampai dengan 20 minggu Porsinya tidak banyak ya Yang sekitar 20% sampai dengan 30% Sedangkan yang asimetris terjadinya pada trimester 3 Itu lebih banyak Sekitar 70 sampai 80% Perjadinya tadi ya Kalau yang simetris di trimester 1 atau awal trimester 2 Kalau yang asimetris pada trimester 3 Kemudian secara penampakan fisiknya Kalau yang simetris kita berdasarkan pada lingkar kepala dengan lingkar perut Jadi pada yang simetris ukuran kepala dengan ukuran perut itu sepadan Sedangkan yang asimetris itu ukuran kepalanya lebih besar dari pada ukuran perutnya Jadi kita bisa lihat dari penampakan fisik dari neonatus yang lahir dengan simetrikal atau asimetrikal IGR Kemudian untuk patofisiologinya Kalau pada yang simetris yang terjadi awal kehamilan Biasanya ada gangguan pada pembelahan dari sel Kemudian ada gangguan pada saat terjadinya fase hiperplasia Dan berkurangnya jumlah dari sel pada neonatus yang mengalami simetrikal IGR Sedangkan pada yang asimetris yang terganggu adalah hipertrofi selulernya Sehingga karena hipertrofi itu membesar-membesar ukuran selnya Pada bayi yang asimetrikal IGR Yang terjadi adalah size dari selnya itu menjadi berkurang Sedangkan penyebabnya sendiri Kalau yang simetrikal yang di trimester 1 Karena ada chromosomal abnormalities Atau ada kelainan tonggenital Atau ibu mengkonsumsi obat-obatan yang terkorong napsa Atau obat-obatan yang sifatnya teratogenik Infeksi baik pada maternal maupun fatal Dan harus kita beri catatannya Banda yang asimetrikal IGR itu Bisa menjadi suatu tanda dari early onset maternal preklansia Karena terjadinya mulai dari fertilisasi sampai dengan implantasi Untuk yang asimetrikal IGR Etheologinya pada umumnya disebabkan oleh hipertensi maternal Sehingga mengakibatkan placental insufisiensi Untuk outcome-nya sendiri Lebih bagus yang asimetrikal Karena biasanya terjadi pada usia keambilan yang trimester 3 Sehingga morbiditas ataupun mortalitas dari neonatusnya menjadi kecil Dibandingkan dengan yang asimetrikal IGR Nah untuk etiologi dan faktor resikonya Ternyata penyebab yang paling utama itu adalah faktor maternal Kemudian faktor fetal Faktor placenta Dan di luar itu yang mempengaruhi adalah suatu faktor genetik Nah kita mulai dari faktor genetik ya Seperti kita pernah dengar tadi ya Small baby for small mother gitu ya Itu ternyata again dari ibu itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan pertumbuhan janin intrauterine Nah faktor genetik yang paling sering itu adalah gangguan bawaan pada metabolisme Seperti agenesis dari pancreas Kemudian adanya lipotistrofi kongenital Ada galactosemia Vanil keton urea Yang semuanya gangguan metabolisme ini bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat Sedangkan faktor placenta Jadi kita tahu bahwa placenta itu merupakan organ yang menyalurkan nutrisi pada janin selain oksigen ya Nutrisi dan oksigen Asupannya ke dalam janin Itu bisa dipengaruhi oleh kondisi patologis dari placenta Dan umbilikusnya ya Karena tali pusat juga merupakan bagian dari placenta Contohnya terdiri pada single umilical artery Jadi kalau kita sedang screening WSG Kita mendapatkan satu arteri pada umbilikus Ini mungkin berkaitan dengan trisomi ke-13 Atau berkaitan juga dengan adanya kemampuan dari placenta untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen Selain itu Implasasi placenta yang diluar kavamoteri Misalnya di abdominal Juga bisa menyebabkan asupan nutrisi dan oksigen berkurang Kemudian insersi umbilikus yang filamentosa Jadi dia ada di bagian lateral dari placenta Kemudian tali pusat itu berjalan di selaput ketuman yang melalui osteoboteri interno Atau kita dapatkan placenta yang tidak satu Tetapi bilobata Ada dua lobus dari placenta Dan yang lain antara lain adalah Seandainya hemangioma Banda placenta Yang akan mengganggu asupan nutrisi dan oksigen ke fetus Sedangkan faktor fetus sendiri banyak ya Yang pertama adalah Masalah kelainan kromosol Kemudian yang kedua Ada infasi pominital Dan yang ketiga ada Anomali struktural Banda fetusnya Yang semuanya ini Bisa kita ketahui awalnya Dari screening melalui WSG Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Apa itu karyotiping untuk kromosomnya Untuk kelainan kromosom sendiri Yang paling sering adalah Trisomy 13, 18, dan 21 Ini menyumbang 5% dari kejadian IUGR Kemudian kelainan kromosom Yang dibawa oleh Apa itu kromosom seks gitu ya Juga bisa menyebabkan kematian pada janin Dan apabila janinnya mengalami Bisa survive gitu ya Ternyata bisa mengalami IUGR Contohnya adalah pada Ternal Syndrome Ternal Syndrome itu kalau tidak salah 45 XOO Untuk infeksi kongenital Yang paling sering disebabkan oleh Virus dan protosua Virus yang sering menyebabkan Kelainan kongenital yaitu Rubella, sitomendalovirus, varicella, dan jangan lupa HIV ya Yang mungkin jumlahnya sudah sangat banyak sekali Pada saat ini di negara kita Kemudian protosua yang bisa menyebabkan Kelainan pertumbuhan janin Itu adalah malaria, doksoplasma, dan trimalusoma Sedangkan kelainan struktur Kelainan struktur artinya Kelainan di luar kelainan kromosomal ya Semua catat struktur Bisa disebabkan karena Defisiensi dari asam kulat, zinc, vitamin C, dan sebagainya Bisa menyebabkan kelainan pada Central Lervous System Kemudian Central Vascular System Dan sebagainya yang kemudian Pada akhirnya nanti bisa Menyebabkan pertumbuhan janin terhambat Selain itu, jangan lupa terjadinya multiple gestasi ya Pada keambilan yang lebih dari 1, lebih dari 2 Maka akan ada resiko untuk ketidak Tidak appropriate nutrisi yang sampai kepada Fetos 1, 2, dan seterusnya Belum lagi kalau ditambah dengan adanya Twin-to-twin transfusion syndrome Tentu saja akan meningkatkan resiko terjadinya Pertumbuhan janin terhambat Sedangkan faktor ibu sendiri Ada karakteristik dari ibu Ada penyakit yang disebut dirita oleh ibu Dan kondisi maternal Yang menyertai ibu Yang pertama untuk karakteristiknya Lebih banyak disumbai Pada usia kehamilan di atas 35 tahun Kemudian pada Granda Multi Parah Itu artinya seorang ibu yang pernah Melahirkan 5 kali Kemudian ibu yang pada kehamilan sebelumnya Juga mengalami NUGR pada Fetos ya Kemudian ibu yang memiliki Berat badan di bawah rata-rata Yang kedua mengenai penyakit maternal Jadi penyakit maternal yang bisa menyebabkan Insuffisien di placenta itu Antara lain adalah Hipertensi Kemudian penyakit-penyakit pada ginggal Autoimmune diseases Hipertiroid Dan diabetes mellitus Yang mendapatkan terapi insulin Kemudian kondisi dari ibu Seperti merokok Mengkonsumsi alkohol Narkoba Itu juga merupakan faktor ibu Yang bisa menyebabkan Gangguan pertumbuhan janin Di dalam rahim Demikian juga dengan Trombofilia Dan defisiensi dari nutrisi Untuk patogenesisnya Kalau kita lihat dari patogenesisnya Dari faktor ibu Faktor fetus Dan gabungan dari faktor ibu Dan faktor fetusnya Jadi tidak ada satu faktor saja Yang merupakan penyebab dominan Dari pertumbuhan janin terhambat Tetapi merupakan suatu Multifaktor Yang bekerja bersama-sama Nah kalau tadi yang kita jelaskan ya Faktor maternal Yang mungkin belum dijelaskan Teratocenik ini karena ibu Mengkonsumsi Makanan atau obat-obatan tertentu Atau ibu mengalami defisiensi Micronutrien Misalnya Defisiensi asam mulat Kemudian Ibu ini mengkonsumsi Obat untuk anti kejang Pada ibu yang Menderita epilepsi Ibu yang Tinggal di ketinggian Jadi ibu yang tinggal di Penggunungan Itu lebih berisiko untuk Mengalami kehamilan Dengan bayi Pertumbuhan janin terhambat Kemudian merokok Dan sebagainya Ini merupakan suatu Jalur ekstrinsik Yang Kemudian nanti akan menyebabkan IgM Sedangkan jalur Intrinsiknya Itu adalah Berdasarkan dari faktor fetus itu sendiri Yang sudah kita sebutkan tadi ya Kelayanan Struktural Kelayanan konglinital Kemudian Kelayanan kromosom Itu merupakan faktor intrinsik Yang akan menyebabkan IgM Nah Yang kapungan Yaitu adalah faktor Maternal dan fetal Itu secara bersama-sama Akan menyebabkan Suatu penurunan Blat flu Jadi terjadi suatu Insufisiensi Placenta Yang kalau dia di trimester 1 Tentunya akan Menyebabkan gangguan pada Hiperplasia Kalau di trimester 3 Dia akan Menyebabkan gangguan Hipertrofia Yang nantinya akan Menyebabkan Terjadinya gangguan Pertumbuhan bandar jenil Di insufisiensi Placenta ini sendiri Kemudian akan menyebabkan Adanya defisit Respiratori Dalam hal ini Oksigennya menjadi berkurang Terjadi penurunan Dari tekanan oksigen Selain defisit Respiratori Juga menyebabkan Defisit nutrisi Sehingga akan terjadi Gangguan pada Hiperplasia Hipertrofia Atau keduanya Kalau kondisi ini Berjalan terus Tidak terdeteksi Maka akan terdiri Suatu kondisi yang kita Sebut sebagai Brain Sparing Efek Dimana pada Brain Sparing Efek ini Kepurangan Nutrisi dan oksigen Yang berkelanjutan Itu akan membuat Janin Memprioritaskan Oksigen terutama Dan nutrisi Ke organ vital Dalam tubuhnya Dalam hal ini Adalah otak Oleh karena itu Kalau terjadinya Pada kondisi Insufisiensi Placenta Di trimester tinggal Nutrisi dan oksigen Akan disalurkan ke otak Sehingga lingkar Tepalanya Janin itu Normal sebetulnya Tapi Nanti yang terjadi adalah Organ visera Itu akan Memperoleh Nutrisi dan oksigen Yang sangat sedikit Sehingga akibatnya Abdominal circumference Dari vetus itu Menjadi relatif kecil Terjadilah suatu Asimmetrical IGR Kalau Brain Sparing Efek ini Kemudian Tidak teratasi Maka akan Berlanjut Komplikasinya Terjadi proteksi Akan menjadi proteksi CNS Sistem sarang pusat Kemudian jantung Kemudian kelenjaran adrenal Yang juga merupakan Organ vital Mana fetus Kemudian akan terjadilah Suatu Fatal compromise Jadi kalau kita lakukan Kardiotokografi Kita akan mendapatkan Kantang gori 2 Kemudian ischemic dari Ginjal Dan organ lainnya Karena ginjal bukan Merupakan organ vital Membagi fetus Akan menyebabkan Suatu kondisi Oligohidramion Oligohidramion Ini juga bisa menjadi Caratan bagi kita Kalau kita mendapatkan Kondisi oligohidramion Banda trimester Tiga kehamilan Disertai dengan Asimmetrical weightnya Di bawah Persendel ke-10 Maka kita harus Mencurigai Sudah terjadi Kondisi hipoksia Yang kronis Banda fetusnya Nah kalau ini terjadi Terus tidak terdeteksi Maka akan terjadilah Suatu penurunan Tekanan oksigen Yang berlanjut Dan dekombensasi Hemodinamik Sehingga akibatnya Akan terjadi Hipoksia dan asidosis Kemudian bisa terjadi Ischemic dari Sel jantung Terjadi kardiomiopati Dan akan berakhir Dengan kematian Janin di dalam rahim Untuk diagnosisnya Jadi diagnosis dari Dari pertumbuhan janin terhambat itu Sebetulnya basically Berdasarkan pemeriksaan Ultrasonografis Tetapi Teman-teman yang berada Di fase ke-1 Juga bisa Memperkirakan bahwa Seorang ibu Dalam kehamilannya Dicurigai Mengalami Mengalami Menguang pertumbuhan janin Caranya sangat mudah Sebetulnya Yaitu dengan Mengukur Tinggi fundus uteri Secara berkala Pada saat Ibu Melakukan kunjungan antenatar Patoannya Tinggi fundus uteri Itu Akan meningkat 1 cm Setiap minggunya Mulai dari Usia kehamilan 14 sampai 32 minggu Nah Kalau tidak terjadi Peningkatan Tinggi fundus uteri Selama 4 minggu Maka kita curiga Sudah terjadi Suatu IGR yang moderate Sebatnya Atau bisa juga Kalau Tetap tidak terjadi Penambahan tinggi fundus uteri Selama 6 minggu Masih tetap termasuk pada Kondisi moderate Atau apabila Seorang ibu melakukan Antara natal care Kemudian kita Hitung tinggi fundus uterinya Ternyata Lebih rendah 3 cm Daripada Tfu Normal Sesuai dengan usia Kehamilannya Itu kita sudah curiga Adanya suatu Gangguan pertumbuhan Dan yang terakhir Dari faktor ibu Ya jangan lupa Kalau ibu itu Peningkatan berat badannya Kurang dari 5 kg Pada usia kehamilan 24 minggu Atau kurang dari 8 kg Pada usia kehamilan 32 minggu Tentu saja ini untuk Ibu dengan BMI yang Normal ya Nah Normal atau sedikit Berat ya Yaitu BMI di bawah 30 Maka Kita harus mencurigai Terjadinya suatu Gangguan pertumbuhan janin Tugas dari teman-teman Yang di VASCAS 1 Adalah Merujuk ke VASCAS yang Lebih tinggi Nah untuk Dianusinya secara lengkap Sebetulnya Selain tadi Pembersaan fisik Kita juga bisa Menggunakan Penanda Biokiniawi Tetapi karena Marker-marker ini Berharga mahal ya Dan Hanya tersedia pada Kota-kota besar ya Jadi tidak Tidak banyak penggunaannya Di lapangan Tetapi Dianusis yang Mendukung Terjadinya suatu IGR Itu adalah Dianusis dengan Ultrasonografi Nah penandanya Badaannya kita Selain anatomi Dari placenta Anatomi dari Tali pusat Kita juga akan Melakukan Studi Doppler Pada Vetus Ini kita Lihat dari Biometrinya sendiri Dari biometrinya Jadi yang pertama Yang kita gunakan Sebagai biometri Untuk Mengukur Usia Mengukur Taksiran Berancanin Dan usia Kamilan Itu adalah Biparietal Diameter Kalau dari hasil Pengukuran Biparietal Diameter Ternyata hasilnya Di bawah Persentil kelima Sekitar 82% Bayi Akan mengalami Berat badan Lahir Di bawah Persentil ke Sepuluh Biometri yang kedua Adalah Abdominal circumference Abdominal circumference Ini adalah Biometri yang kita gunakan Untuk Mengukur Estimated Vita width Jadi kalau terjadi Penurunan Nilai dari Abdominal circumference Kurang dari 5 mm Per minggunya Minggu usia Kamilan yang dimaksudkan Maka mungkin Terjadi suatu IUGR Kemudian untuk Resiko IUGR itu juga Meningkat apabila Kita menghitung Rasio antara Head circumference Dengan Abdominal circumference Rasio ini Sering lebih Sensitive untuk Digunakan Dan kalau hasilnya Kurang dari satu Maka meningkatkan Prediksi terjadinya Asymmetrical IUGR Kemudian yang Selanjutnya Biometri yang bisa Dipenakan adalah Femur length Femur length Berguna Apabila kita Mencug Terjadinya IUGR yang tipe Simetris Yang kita temukan Pada Trimester satu Atau trimester Dua awal Nah yang terakhir Dari Biometri ini Tentu saja akan Menghasilkan Taksiran Taksiran berat janin Nah kalau Taksiran berat janin Kurang dari 10% Untuk usia Kamilan yang Dialami oleh Ibu tersebut Maka kita katakan Bayinya mengalami Gauan pertumbuhan Di anosis ultrasonografi Yang selanjutnya Itu adalah Kita bisa melihat Morfologi dari Plasenta Kita mengenal bahwa Tanda maturitas Plasenta itu Ditandai dengan Beberapa tanda ya Tantaran komolite Adanya Kalsifikasi Dan sebagainya Kita curingai Apabila Maturasi dari Plasenta ini Terjadi lebih cepat Atau Saiz dari Plasenta itu Lebih kecil dari Yang seharusnya Pada usia keambilan Yang seharusnya Kita curingai Terjadinya suatu BJT Dan yang tidak kalah Penting Itu adalah Indeks cairan Amnion Jadi indeks cairan Amnion yang menunjukkan Kondisi Oligohidramnion Itu juga merupakan Salah satu Penanda sonografis Untuk terjadinya IUCN Nah Untuk diagnosis Ultrasonografi Kita lanjutkan dengan Studi Doppler Banda studi Doppler Yang pertama adalah Banda arteria uterina Kemudian yang kedua adalah Banda arteria umbilicalis Yang ketiga adalah Banda arteri cerebrimedian Arteria uterina sendiri Kalau kita lakukan studi Doppler Dia akan Mengidentifikasi Janin yang beresiko Mengalami IGR Sedangkan Marker Pada arteria umbilicalis Itu adalah Andanya Gangguan pada diastolik Pada sumberiastolik Berupa Absent of N-diastolic flow Atau Reverse of N-diastolic flow Itu merupakan Penanda Terjadinya IGR Melalui arteria Umbilicalis Sedangkan Pada arteria Cerebrimedia Maka Picsistolic velocity Itu merupakan Suatu prediktor Yang Bisa digunakan Secara tunggal Dan Lebih bagus Dibandingkan Prediktor-prediktor Sonografi yang lain Pada saat kita Melakukan Assessment Mengenai Aliran darah Utropasenta Kita Melakukan Pemberisan doppler Pada Arteri-arteri Di uterus Kemudian Juga pada Arteri Di janin Pada seorang Non-gravida Atau pada Seorang Ibu Yang baru Hamil Trimester awal Aliran darah Ke uterus Itu sifatnya Adalah High Pulsatility Dengan High Cistolic flow Dan Low Diastolic flow Pada saat ini Memang dibutuhkan Untuk Pertumbuhan Dari Plasenta Kalau kita Lakukan Studi doppler Kita mungkin Akan melihat Adanya Early Diastolic Nodes Yang sifatnya Fisiologis Seiring dengan Perjalannya Usia kehamilan Maka Resistensi terhadap Aliran darah Itu menjadi Berkurang Terutama pada Saat Hampir semua Trovobolas Sudah mengalami Invasi Resistensi yang tetap tinggi Di awal kehamilan Di trimester Akhir dari trimester Satu Itu merupakan Hal yang abnormal Dan bisa kita catat Sebagai Tanda awal Untuk terjadinya Resiko Pereklampsia Dan IJR Sedangkan Resistensi yang Rendah Tidak bisa kita gunakan Sebagai Faktor Prediktor Tidak Tidak berkaitan Dengan Resiko meningkat Menjadi Pereklampsia Atau Pertumbuhan Janin yang terhambat Ini berbeda dengan Yang resistensi Tetap tinggi Kalau di trimester Satu awal Tetap tinggi Resistensinya Maka Memprediksi Sekitar 70% Akan terjadi Pereklampsia Dan 30% Akan menjadi Pertumbuhan Janin terhambat Untuk parameter Indeks Dari aliran Darah Utropasental Yang kita gunakan Adalah Resistensi Atau resistive Index Kita singkat Sebagai RI Yang kedua Adalah Full Satellite Index Atau PI Dan Yang ketiga Adalah Kita melihat Adanya Diastolic Notching Yang Sifatnya Permanen Untuk Rumusnya Sendiri Dari resistensi Index Itu adalah Pixisolid Velocity Diberangi N diastolic Velocity Dibagi dengan Peak Systolic Velocity Residensi Indexnya Normal Bergisal Di bawah 0,55 Kita sebut sebagai Low Resistant Kondisi High Resistant Itu Kita dapatkan Apabila RI Di atas 0,55 Dengan Diastolic Notchish Kita lihat Bilateral Atau Hanya Kalau Kita lihat Hanya Unilateral Notchish Maka Nilai RI Harus Di atas 0,65 Sedangkan Pulsatiliti Index Kita dapatkan Dengan Rumus Peak Systolic Velocity Dikurangi N diastolic Velocity Dibagi Dengan Time Average Velocity Nah Normalnya Pulisatiliti Index Itu Berkurang Berkurang Dengan Bertambahnya Usia Kamilan Nah Kalau Resistensinya Tetap Tinggi Maka Nilai Ini Menjadi Tidak Normal Dan Mungkin Pola Apnormal Apabila Kita Dapatkan Notchish Yang Persisten Selama Usia Kamilan Atau Kita Dapatkan Suatu Reverse Of N diastolic Flow Selama Kehamilan Reverse Of N diastolic Flow Ini Merupakan Penanda Terjadinya Resistensi Yang Berat Pada IGR Pemuluh Darah Janin Yang Terpengaruh Adalah Yang Pertama Arteria Umbilicalis Kemudian Yang Kedua Adalah Arteria Middle Serebri Yang Ketiga Adalah Ductus Venusus Yang Keempat Adalah Vena Ombilicalis Dan Arteria Uterina Kita Lihat Dari Arteria Ombilicalis Jadi Arteria Ini Gambaran Pola Normal Yang Gambar Atas Dari Arteria Ombilicalis Yang Di Puncak Itu Adalah Tixistolic Yang Di Bawah Dari Satu Gambaran Gunungan Itu Adalah N Diastolic Pola Yang Normal Seperti Itu Menunjukkan Adanya Resistensi Yang Rendah Sedangkan Yang Abnormal Terjadi Suatu Resistensi Yang Tertinggi Apabila Kita Dapatkan Jara Antara Pixistolic Dengan Ndiastolic Itu Menjadi Panjang Jadi Lehernya Terlihat Menghilang Di gambar Yang Tengah Kalau Kalau Kita Dapatkan Gambaran Seperti Ini Pada Saat Studi Doppler Maka Ini Meruakan Tanda Awal Terjadinya IGR Yang Tidak Normal Berikutnya Itu Adalah Absent Of Ndiastolic Jadi Pada Gambaran Datingga Kita Hanya Bisa Melihat Pixistolic Tetapi Ndiastolic Menjadi Menghilang Absent Ini Yang Lebih Berat Kalau Ndiastolic Ternyata Menuju Ke Arah Bawah Dari Baseline Itu Ini Merupakan Grafik Dari Gambaran Normal Pulsatility Index Dari Arterio Belicalis Yang Sesuai Usia Kambilan Kita Lihat Berdasarkan Pertambahnya Usia Kambilan Maka Resistensi Index Akan Menjadi Menurun Arterio Belicalis Sendiri Ini Adalah Gambaran Dari Reverse Of Ndiastolic Flow Kalau Tadi Di Gambar Yang Sebelum Kita Tidak Bisa Melihat Diastolic Flow Yang Sekarang Diastolic Flow Terlihat Lebih Mengarah Ke Bawah Dari Basal Ini Adalah Kondisi Yang Sangat Berat Menunjukkan Bahwa Lebih Dari 70% Arteri Yang Di Plasenta Sudah Mengalami Obliterasi Kemudian Kemudian Kita Beralih Arterio Serib Serib Media Jadi Serib Serib Media Sangat Tergantung Banda PO2 Janin Pada Saat Tekanan Oksigen Menjadi Rendah Maka Kita Harus Mengingat Adanya Suatu Brain Sparing Efek Aliran Darah Itu Ditujukan Terutama Banda Otak Yang Merupakan Salah Satu Organ Vital Ini Suatu Kondisi Yang Sifatnya Autoregulasi Artinya Janin Melindungi Sendiri Korteks Serib Supaya Tidak Mengalami Hipoksia Yang Berkepanjangan Jadi Kalau Polanya Bermedak Dengan Arteria Mobilicalis Pada Arteria Serib Media Yang Normal Ini Pixastolic Kemudian Ndiastolic Ada Semacam Bahu Ada Baunya Tidak Langsung Berhenti Kalau Tadi Yang Sebelumnya Berbedanya Adalah Nah Setelah Sistolic Ndiastolic Langsung Sistolic Lagi Kalau Pada Yang Serebri Media Ada Bahunya Dulu Ada Baunya Dulu Baru Kemudian Ndiastolic Kondisi Yang Abnormal Apabila Pixastolic Ini Meningkat Ndiastolic Meningkat Itu Terjadi Suatu Resistensi Yang Tinggi Tadi Arteria Serebri Media Dan Itu Kita Sebut Sebagai Prince Piring Efek Jadi Prince Piring Efek Ini Merupakan Kondisi Yang Diakibatkan Hipoksia Kronis Pada Vetus Sehingga Vetus Itu Akan Mengalirkan Nutrisi Dan Oksigen Ke Otak Dan Ternyata Prince Piring Efek Pada Middle Serebri Arteria Ini Berhubungan Dengan Peningkatan Angka Sesarian Seksen Atas Indikasi Vetus Vetus Mengalami Distres Dan Juga Berhubungan Dengan Luaran Neonatal Yang Buruk Luaran Neurologis Neonatus Yang Buruk Dan 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 Neurodevelopmental Pada Saat Bayi Berusia Dua Tahun Satu Hal Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Serebro Placental Rasio Jadi Ini Merupakan Suatu Parameter Untuk Menentukan Bagaimana Prognosis Janin Yang Mengalami IGR Merupakan Rasio Antara Full Satellite Index Dari Arteria Umbilikalis Dengan Arteria Middle Cerbri Jadi Pada CPR Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Representasi Dari Disirkulasi Sirkulasi Darah Vetus Pada Tahap Awal Terjadinya Insubisiensi Placenta Dan Sangat Berguna Untuk Memprediksi Prognosis Begitu Intrapartum Atau Keluaran Dari Neonatus Oke Kita Lihat Ini Bagian Ini Akan Menggambarkan Beberapa Marker Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Penanda Terjadinya Suatu Gangguan Pertumbuhan Bada Janin Dimulai Dengan Insubisiensi Placenta Pada Kondisi Insubisi Placenta Maka Aliran Darah Ke Placenta Akan Meningkat Kemudian Terjadi Impedansi Dari Vaskular Di Dalam Placenta Dan Akan Terjadi Peningkatan Aliran Balik Ke Arteri Uterina Peningkatan Resistensi Arterial Omilicalis Ini Awal Terjadi Pada Saat BCT Awal Terjadi Pada Saat BCT Awal Dan Kita Bisa Ukur Dengan Doppler Studi Dan Ini Merupakan Marker Pertama Untuk Terjadinya BCT Apabila Tidak Terdeteksi Insufficiency Placenta Itu Akan Berjalan Lebih Buruk Maka Akan Terjadi Suatu Brain Sparing Efek Ini Bisa Kita Lihat Dari Adanya Pulsatility Index Yang Menurun Banda Arteri Cerebri Media Dan Ini Merupakan Marker Yang Kedua Marker Yang Menunjukkan Sudah Terjadinya Hipoxia Kronis Untuk Rumusnya Sendiri Cerebro Placental Rasio Itu Adalah Dengan Pulsatility Index Dari Arteri Cerebri Media Dengan Pulsatility Index Dari Arteri Omelicalis Hasilnya Normal Di Atas Persentil Kelima Dan Hasil Abnormal Ini Bisa Diakibatkan Oleh Beberapa Kondisi Yang Tercantum Disini Ini Adalah Tabel Mengenai Harga Normal Dari Serebro Placental Rasio Jadi Harus Di Atas Karena Persentil Kelimanya Berbeda Untuk Setiap Usia Kambilan Katakan Kita Katakan Kita Temukan Di Usia 33 Sampai 35 Minggu Persentil Kelimanya Adalah 0,76 Rasionya Jadi Kalau Dia Di Bawah 0,76 Maka Dia Nilainya Rendah Tidak Normal Normanya Harus Di Atas Persentil Kelima Kita Juga Bisa Menghitung Suatu Serebro Placental Rasio Index Dengan Menggunakan Index Index Itu Tinggal Dibagi Yang Sama Tadi Vulsatility Index Serebrimedia Dengan Vulsatility Index Dari Arteria Homilicalis Normanya Harus Di Atas Satu Jadi Kalau Placental Rasio Serebro Placental Rasio Index Kurang Kurang Satu Itu Artinya Pronosis Apabila Kita Tidak Melakukan Manajemen Secara Aktif Yang Berikutnya Adalah Ductus Venosus Agak Susah Mencari Ductus Venosus Di Dairah Abdomen Janin Di Dekat Venoporta Venal Pumbilicalis Dan Kalau Sudah Kita Itu Adalah Poin Yang Menunjukkan Tempat Dimana Ductus Venosus Gambaranda Ini Nah Kalau Kita Lakukan Studi Doppler Maka Gambarannya Seperti Ini Berbeda Dengan Yang Tadi Yang Apa Obilicalis Ataupun Serebrimendia Dia Ternyat Lebih Seperti Seperti Blok Gitu Ini Adalah Pixistolic Ini Adalah N-diastolic Jadi Kalau Teman-teman Mendapatkan Gambaran Seperti Ini Ini Sudi Doppler Panda Ductus Venosus Ductus Venosus Ini Bisa Terganggu Bahkan Lebih awal Dibandingkan Arteri-arteri Yang Lain Pada Vetus Jadi Kalau Kita Temukan Adanya N-diastolic Flow Seperti Gambar Yang Nomor 3 Di bawah Atau Reverse Diastolic Flow Maka Dalam Waktu 6 Hari Itu Terjadi Suatu Kematian Canin Di Dalam Rahim Sedangkan Kalau Di Arteri Serebri Media Yang Tadi Masih Butuh 19 Hari Untuk Terjadinya Suatu Kematian Canin Di Dalam Rahim Dengan Data Lain Studi Doppler Pada Ductus Venosus Ini Lebih Akurat Dalam Memprediksi Terjadinya Luaran Yang Buruk Dari Canin Ataupun Neonatus Kemudian Vena Omilignais Pada Omiligus Kita Bisa Melihat Dua Aliran Arteri Dan Satu Aliran Vena Aliran Vena Tidak Pulsatil Tidak Membentuk Puls Itu Berbeda Dengan Arteri Gambaran Yang Di Atas Itu Adalah Gambaran Vena Aliran Nom Vena Yang Normal Jadi Tidak Ada Pulsatil Di Sini Menjadi Tidak Normal Kalau Kemudian Aliran Vena Menjadi Bergelombang Atau Pulsatil Ini Merupakan Tanda Paling Akhir Terjadinya Suatu Komplikasi Terburuk Dari Pertumbuhan Jani Terhambat Dan Ternyata Merupakan Salah Satu Indikasi Penting Juga Untuk Angat Terjadinya Seseran Seksyen Dan Berkorelasi Dengan Asidosis Yang Terjadi Pada Neonatus Ini Adalah Arteria Omilikalis Dari Normal Kemudian Increase Dari Resistensi Kemudian Absent Diastolic Flow Dan Yang Terakhir Adalah Reverse Diastolic Flow Perubahan Perubahan Pada Bayi Yang Mengalami PJT Itu Sebetulnya Bisa Kita Evaluasi Kalau Kita Melakukan Studi Doppler Perubahan 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 Awal Kita Bisa Melihat Terjadinya Suatu Oligohidramion Disertai Dengan Studi Doppler Kita Dapatkan Resistensi Dari Arteria Uterina Yang Menunjukkan Suatu N Diastolic Flow Perubahan Dininya Tidak Hanya Lagi Pada Arteria Uterina Tetapi Kita Memersa Arteria Cerebrimedia Kita Dapatkan Terjadinya Penurunan Dari Resistensi Yang Menunjukkan Adanya Suatu Brain Sparing Efek Dan Adanya Absent Dari Arteria Uterina Jadi Ada N Diastolic Velocity Yang Tidak Terlihat Pada Arteria Uterina Kita Menghubungkan Dua Pemeriksaan Di atas Setelah Perubahan Ini Kita Lihat Suatu Perubahan Yang Sebetulnya Sudah Terlambat Yaitu Apabila Kita Mendapatkan Peningkatan Resistensi Pada Duktus Venusus Dan Kita Dapatkan Adanya Reverse Endiatolic Velocity Pada Arteria Uterina Dan Perubahan Yang Sangat Terlambat Untuk Mengetahuinya Itu adalah Apabila Pada Duktus Venusus Kita Dapatkan Suatu Reverse Flow Pada Diastolic Dan Sudah Kita Dapatkan Adanya Pulsation Pada Vena Ominicalis Penjangan Sekunder Itu bisa Kita Lakukan Dengan Melakukan Deteksi Dini Pada Wanita Yang Sudah Kita Kalkulasikan Memang Akan Mengalami Resiko Terdiri BCT Pada Kehamilannya Kalau Seorang Perempuan Itu Ternyata Tidak Ada Fator Resiko Sama Sekali Kita Sebagai Jalur Yang Resiko Rendah Maka Yang Kita Lakukan Deteksi Dini Itu adalah Mengukur Tinggi Unusuteri Di Antara Usia 24 Minggu Sampai Antara Dilakukannya Setiap 2 Sampai 3 Minggu Sekali Kemudian Pada Seorang Perempuan Yang memiliki Beberapa Fator Resiko Kita Masukkan Pada Kriteria Intermediate Maka Kita Akan Melakukan Serial Sonografi Setiap 4 Minggu Mulai Dari Usia Kehamilan 32 Minggu Sampai Terjadinya Suatu Persalinan Kalau Fator Resikonya Itu Lebih Banyak Lagi Kita Golongan Pada High Risk Maka Yang harus Kita Lakukan Itu adalah Kita Melakukan Studi Doppler Pada Arteria Uterina Pada Usia Kambilan 20 Sampai 24 Minggu Kemudian Kalau Normal Yaudah Dilanjutkan Dengan Sonografi Secara Serial Antara 2 Sampai 4 Minggu Startnya Mulai Dari 3 2 Minggu Sampai Terjadinya Suatu Persalinan Nah Kalau Ternyata Pada Kelompok Resiko Tinggi Ini Terjadi Uprormalitas Dimana Kita Jumpai Estimated Fatal Weight Di Bawah Persentil Ke 10 Maka Kita Harus Melakukan Serial Ultrasonografi Setiap 2 Sampai 4 Minggu Dimulai Dari Usia Kambilan 28 Minggu Dan Apabila Kemudian Tidak Hanya Estimated Fatal Weight Di Bawah 10 Sampai Abdominal Circumference Di Bawah 10 Sampai Maka Kita Rujuk Kepada Rumah Sakit Tersiar Dimana Ada Fasilitas Fetomaternal Kalau Tidak Bisa Kita Deteksi Tinggi Fodosuteri Tidak Bisa Dimonitoring Secara Teratur Maka Kita Lanjutkan Untuk Melakukan Serial Ultrasonografi Setiap 4 Minggu Dimulai Dari Usia 3-2 Minggu Sampai Dengan Terjadinya Persahaminan Untuk Dampak Dari AGRM Sendiri Kita Bagi Menjadi Dua Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Mungkin Masih Ingat Barker Hipotesis Dimana Sebuah Insult Yang Dialami Oleh Petus Intra Utrain Terutama Kepurangan Nutrisi Dan Oksigen Itu Ditambah Dengan Epigenetik Akan Mengubah Perangai Dari Sel Sel Petus Itu Sendiri Sebagai Contoh Misalnya Dia Kelaparan Di selama Intra Utrain Maka Setelah Dilahirkan Tidak Bisa Kembali Menjadi Sel Normal Dia Akan Terus Mengalami Kelaparan Sebagai Akibat Dia Bisa Rusak Semua Reseptor Yang Diperlukan Untuk Action Metabolisme Di Dalam Tubuhnya Sehingga Nantinya Akan Bisa Terkembang Jangan Panjangnya Seperti Diabetes Melitus Kemudian Hipertensi Karsinoma Dan Seterusnya Jadi Dampak Dari IOJN Luar Biasa Walaupun Residen Tidak Banyak Tetapi Bisa Menurunkan Kualitas Hidup Suatu Bangsa Selain Nampak Jangka Panjang Yang Kita Hadapi Pertama Tentu Saja Jangka Pendek Pada Periode Neonatal Yang Pada Periode Ini Bisa Terjadi Semua Gangguan Baik Itu Kardiofaskuler Pernafasan Ataupun Perkembangan Dari Neurologis Ini Adalah Suatu Alkoritma Untuk Bagaimana Penatalaksanaan Dari IOJN Jadi Dimulai Dari Yang Pertama Kita Melakukan Pengukuran Tinggi Venus Uteri Secara Serial Kemudian Kita Klasifikasikan Apakah Ibu Ini High Risk Atau Intermediatris Dan Sebagainya Kemudian Kita Lakukan Pengukuran Biometri Baik Itu Single Abdominal Circumference Atau Estimator Fatal Weight Yang Dibawa Persentil Ke Sepuluh Kalau Kita Dapatkan Ini Maka Kita Lakukan Studi Doppler Pada Arteria Uterina Serebrimidia Dutus Venusus Dan Pada Vena Umbilicalis Kalau Hasilnya Normal Maka Pasien ini Akan Dilakukan Ulangan Sonografi Berikutnya Setelah 4 minggu Setelah Setelah Usia Kamilin 3-2 Minggu Dan Dan Kemudian Persalinannya Mengikuti Protokol Yang Ada Dan Ternyata Kita Dapatkan Hasil Yang Normal Yaitu Kita Dapatkan Full Satility Index Atau Resistance Index Lebih Dari 2 Standard Deviasi Atau Kita Dapatkan Suatu Gambaran N Diastolic Velosimetry Maka Kita Akan Melakukan Ulangan Ultrasonografi Setiap 2 Minggu Sekali Dan Disertai Juga Dengan Doppler Dari Arteria Uterina Kalau Ternyata Hasilnya Bagus Maka Kita Akan Mengakhiri Kambilan 37 Minggu Tetapi Kalau Terjadi Suatu Bukti Adanya Suatu Hipoksi Yang Berat Bada Janin Maka Kita Akhiri Dengan Operasi Sesar Kalau 34 Minggu Ternyata Berat Janin Tidak Bertambah Itu Juga Merupakan Salah Satu Pertimbangan Bagi Kita Untuk Mengakhiri Kehamilan Kalau Ternyata Kita Dapatkan Suatu Kondisi Reverse Of Endiastolic Velocity Maka Kita Harus Merunjuk Ke Center Vito Maternal Atau Rumah Sakit Yang Tersiar Dimana Disana Akan Dilakukan Ulangan Sonografi Setiap Minggu Khususnya Menilai AC Dan Eximated Vito Kemudian Dilakukan Studi Doppler Setiap Hari Yaitu Doppler Dari Arteria Uterina Duktus Venusus Kemudian Sikam Yang Diambil Kalau Sebelum 32 Minggu Kita Berikan Corticosteroid Kalau Kemudian Terjadi Suatu Ulangan Yang Abnormal Maka Kita Akhiri Kehamilannya Tapi Kalau Dia Sudah Di Atas 32 Minggu Kita Tidak Perlu Memberikan Corticosteroid Kita Bisa Langsung Mengakhiri Kehamilan Tersebut Untuk Manajemen Kita Bagi Manajemen Awal Kemudian Manajemen Antara Intermediate Dan Manajemen Akhir Untuk Manajemen Awal Yang Pertama Kita Harus Melaksikan Dulu Usia Kambilannya Dengan Metode Yang Paling Akurat Paling Bagus Apabila Kita Mendapatkan Hasil USG Biometri Pada Usia Kambilan Trimester Satu Kemudian Kalau Tidak Ada Data Kita Ulang Lagi Tiga Minggu Kemudian Kita Lihat Pola Pertumbuhan Dari Masing-masing Biometri Tersebut Langkah Kedua Kita Melihat Keseluruhan Struktur Anatomi Untuk Mendeteksi Apakah Ada Chromosomal Amor Normality Pada Vetus Atau Ada Kaitannya Dengan Infeksi Atau Kemungkinan Akibat Agent Teratocenik Yang Lain Kemudian Langkah Yang Ketiga Kita Menilai Fatal Well Being Kita Menilai Biophysical Profile Skor Dari Mening Bisa Yang Modified Juga Kita Nilai Fatal Tone Fatal Breathing Movement Kita Nilai Kardiotokografi Kita Nilai Indeks R Ketuban Kemudian Kita Nilai Apakah Ini Suatu Symmetrical Atau Asymmetrical IGR Kemudian Kita Nilai Dengan Doppler Semuanya Dari Arterio Trina Doctus Venusus Arteribis Cerebrimedia Dan Milicalis Manajemen Antaranya Kita Harus Menemukan Penyebabnya Apa Dan Kita Tata Laksana Secara Definitif Untuk Penyebabnya Apabila Memungkinkan Dikoreksi Kemudian Kita Optimalisasi Pemberian Oksigenasi Dan Nutrisi Kepada Vetus Dan Jangan Lupa Kalau Kehamilan Masih Preterm Maka Kita Bisa Memberikan Induksi Maturasi Paru Dengan Pemberian Dexametason Dan Kita Bisa Memberikan Neuroprotektan Antara Usia 28-32 Minggu Dengan Pemberian Magnesium Sulfat Kemudian Kita Lakukan Monitoring Secara Berkalan Minimal Dalam Tiga Minggu Atau Sesuai Dengan Kondisi Kasus Tersebut Sedangkan Manajemen Akhir Dari Pertemuan Jani Terhambat Itu Adalah Kita Lakukan Terminasi Kehamilan Untuk Mode Of Deliverinya Tergantung Pada Kondisi Vetus Pada Saat Itu Tetapi Paling Direkomendasikan Adalah Dilakukan Per Abdominal Kecuali Apabila Pasen Sudah Mengalami Impartu Dan Pada IGR Yang Ringan Kemudian Taksiran Berat Janinnya Kurang lebih 5-10 Persentil Cairan Ketubahnya Cukup Kita Bisa Melakukan Serial Fatal Wellbeing Kalau Hasilnya Baik Maka Kita Bisa Menunggu Sampai Saat Mungkin Dengan Monitoring Secara Berkala Sekian Pahasan Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Subtah Terima Terima kasih.